selamat pagi teman teman selamat beraktifitas kembali selamat berlibur ya teman teman baik teman teman kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari bunga kopi ini nah teman teman pastinya teman teman sudah tidak asing lagi terhadap tanaman kopi ini dimana buahnya yang sangat bermanfaat bagi kita yang diolah menjadi minuman kopi yang sangat disukai banyak orang baik laki laki dan perempuan di dunia ini ya teman teman ternyata tanaman kopi ini banyak sekali ya teman teman manfaatnya khususnya yaitu yang saya bahas yaitu bunga kopi ini nah bunga kopi ini yang memiliki ciri khas tersendiri warna putih dan memiliki harum sangat wangi sekali ternyata manfaatnya banyak ya teman teman yaitu yang pertama bisa mengurangi dari penyakit diabetes mengurangi stres kemudian bisa untuk apa namanya ya relaksasi bagi kita ya teman teman dan dan ternyata juga orang sudah banyak orang yang memanfaatkan bunga kopi ini dijadikan sebagai teh seduhan dari bunga kopi yaitu teh kopi ya teman teman dari bunga kopi yang memiliki ciri khas tersendiri wangi sendiri dan jika tanam kopi ini sudah banyak bermunculan bunga bunga seperti ini maka pertanda memasuki musim penghujan ya teman teman dan biasanya yang memiliki banyak perkebunan kopi pagi-pagi sangat harum sekali jika memasuki pagi dan sore ya teman teman dan banyak sekali manfaatnya ya teman teman yang dari bunga kopi ini yang bunga kopi ini yang hanya bertahan hanya sebentar yaitu tiga hari saja kemudian setelah itu bunga kopi ini akan gugur tidak akan jatuh dan untuk pengambilannya biasanya teman teman yang dimanfaatkan ini bunga kopinya diambil pelan pelan jangan sampai terhindar dari kelopak buahnya nah seperti ini ya teman teman saya ambil terlebih dahulu nah seperti ini nah seperti ini teman teman saya kurang begitu paham bagaimana cara memanfaatkannya dijadikan sebagai yaitu teh bunga kopi namun sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menjadikan bunga kopi ini manfaatnya yaitu khususnya teh kopi yang teman teman teh bunga kopi nah ternyata teman teman dari bunga yang seperti ini yang dibiarkan begitu saja ternyata banyak sekali manfaatnya yaitu dari diabetes mengurangi stres laksasi dari kita kemudian apa banyak lagi yang teman teman saya belum baca itu nah teman teman mungkin itu saja dari saya manfaat dari bunga teh ini eh dari bunga kopi ini semoga bermanfaat buat teman teman selamat berlibur saya akhir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati